Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kita akan menginstall window pada all in one ini karena di dalamnya banyak sekali virus dan tidak bisa di restart lagi jadi mau tidak mau window nya harus kita install ulang semuanya harus kita format harddisk nya juga data semua sudah tidak mungkin lagi bisa diselamatkan kita akan menginstall melalui menggunakan plastik plastik yang sudah diisi dengan windows 10 instalan untuk windows 10 baik sebelumnya kita akan lihat dulu bios nya kita akan lihat bios nya oke sahabat-sahabat kita tekan F1 untuk masuk ke bios order ya del ini oke ematikan saja oke kita tekan del untuk masuk ke bios mana delete nya mana ini dia delete nya nih ternyata pakai password ya kita buang password nya nanti invalid password invalid password coba kita klik sekali lagi enter oke nah ini sudah masuk ke bios kita lihat bios nya kita coba untuk melihat security security nya kita oke 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 nah sudah hilang sudah password nya ya booting option nya kita ganti ke yang pertama ini kita pindah supaya pakai oke oke ini dimasukkan dulu ya oke nah ini kita ganti ke remove 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 oke biar kita masuknya langsung di F12 saja kita restart lagi komputer aminnya PC nya control control alt udah kita masuk pakai F12 untuk bisa menginstall menggunakan password lagi ternyata password nya tidak berhasil dibuang oke nah ini ada pilihan kita bisa masuk memilih installan kita pakai sandisk USB Ultra nah kita langsung berarti kita menggunakan plastisk ini inter oke kita tunggu kita tunggu loading loading melalui plastisk nya ya kita tunggu saja dengan sabar ini sudah masuk ke bagian instalasi window kita harus pilih bahasa dulu ya untuk linguist biar aja bahasa inggris tapi untuk waktu dan format itu kita setting bahasa indonesia karena kita orang indonesia nanti bisa kebalik-balik tulisannya jadi biar kita ambil ya indonesia atau mau diambil brunei juga bisa kan mirip-mirip aja bahasa melayu nanti bisa aja diganti belakangan bisa kita ganti belakangan Indonesia aja ya Indonesia mana Indonesia abjad E oke kita kelihatan ya abjad E mana nah ini Indonesia mana Indonesia ya masing-masing nah ini dia oke kita pilih Indonesia next instano belum menunggu tadi ketika kita mau masuk login ke plus disk itu tiap PC atau laptop atau komputer akan beda-beda ya nah jadi bisa ada yang menggunakan F12 F10 F8 F1 F2 nah jadi itu dicari-cari saja informasinya nah jadi lain-lain untuk tiap PC dan tiap rangkat itu beda-beda nah ini sudah sampai kepada pilihan menu setting untuk installnya kita pilih dulu terima I accept I accept saya menerima lesensi time yang ini nih di bawah habis itu next lanjut nah ini kita pilih custom custom instalasi oke custom install window jangan di upgrade kalau di upgrade itu menindih yang lama ya biar bersih dari virus seperti baru nah ini harus kita format karena kita takut virusnya menjalar ke window yang kita install jadi yang D kita format karena D nya tadi banyak virusnya kalau disekan juga percuma yang ini juga kita format jadi kita tidak perlu mempartitasi ya karena bagus saja partitasi nya ini nanti bisa saja kalau mau dibagi-bagi setelah window terinstall oke kita langsung kita pilih instalasi window pada bagian partitasi paling atas ya paling inti itu di nomor 1 udah pilih kita pilih lagi next next nah sudah jalan tinggal kita tunggu proses selesai oke kita menunggu prosesnya selesai kita skip aja dulu ya oke masih 24 4% maklum ya ini AMD AN1 1,3 GHz RAM 2GB RAM 2GB RAM 2GB ya jadi ya sabar menanti oke ini ada pakai password tadi ya nanti kita ganti passwordnya ini tadi kelupaan memasukkan password lama diganti dengan password baru kosong tanpa password nanti kita masuk lagi ke bios dengan tekan tombol Dell tadi ya ini untuk PC ini pakai tombol Dell supaya bisa masuk ke bios nanti setelah selesai install aja kita perbaiki kita hilangkan aja passwordnya ini biar nanti yang punya tidak repot-repot lagi untuk memasukkan password ketika ingin setting PC nya ini baru 56% masih separoh lagi untuk proses instalasinya sabar menanti jadi kendalanya mungkin pada waktu menginstall ini biasanya kalau mulus ya lancar selesai 100% tapi kadang-kadang kalau ada masalah pada memori atau RAM dan harddisk maka bisa kemungkinan akan terjadi kegagalan tapi ini alhamdulillah lancar sudah 77% 100% mudah-mudahan lampu tidak padam ya karena kita tidak pakai UPS kalau padam di saat seperti ini ya diulang lagi menginstallnya kita mulai dari restart komputer dari awal dari dari yang colok plastis dan memilih menu bootingnya untuk booting langsung ke plastis instalan window oke sudah 80% ya sudah 88% oke tadi ini sambil menunggu ya sambil dijelaskan kita menginstallnya ini kan tadi pakai plastis ini plastis ya bukan pakai CD ROM ya nah untuk plastis ya tidak sembarang plastis bisa dicolok jadi plastis yang harus ada installannya dan bagaimana cara mengisi plastis instalan untuk window itu nah nanti itu ilmunya tersendiri lagi nanti akan kita berikan tutorialnya bagaimana membuat setup booting setup untuk window yang kita masukkan ke dalam plastis sehingga plastis itu bisa digunakan untuk menginstall window pada pc atau laptop nanti akan kita bahas secara tersendiri nah kita tunggu ya jadi setelah ini kita ikutin aja langkah selanjutnya oke kita skip dulu nah sudah selesai untuk install file tinggal update pembaharuan instalasinya kemudian nanti setelah itu akan restart komputernya dan plastis harus kita cabut kalau plastis tidak dicabut ya kemungkinan akan menginstall lagi dari awal jadi harus kita cabut biar aman kalau ada nanti bisa aja langsung ke window tapi kadang kalah kalau plastis tidak dicabut ketika restart setelah finishing itu nanti akan masuk ke setup lagi nanti jadi kalau dia mati nanti plastis langsung kita cabut sebelum komputernya hidup lagi oke kita tunggu ya nah proses restart siap-siap untuk mencabut plastis instalasi tekan inter langsung aja ya oke nah kita cabut tek nah berarti ini plastis sudah bisa kita amankan karena setup window nya sudah masuk window 10 ya yang kita install ini window 10 jadi plastis plastis saya ini isinya instalasi window 10 64 bit ya yang 64 bit oke oke kita skip aja ya karena mungkin lama disini dia akan mengupdate dripper dan lain-lain sebelum nanti sampai ke bagian setting manual nah kita tunggu sampai 100% ya untuk membaca semua dripper semua hardware yang ada pada pc ini jadi window membaca hardware yang dipergunakan tipe-tipe hardware yang sedang dipergunakan di pc yang sedang di install ini nah jadi ini akser AMD E 1 ya ternyata untuk masuk tadi masuk ke bios nya tadi kita menggunakan tombol Dell dan untuk memilih menu bios ketika menginstall apakah kita masuk ke bagian harddisk mana misalnya ke USB instalasi kita atau ke harddisk window normalnya itu yang ditekan tadi F12 ya oke F12 untuk pc yang ini all in one ini all in one ya tapi nanti untuk pc yang lain ya tidak bisa sama beda-beda apalagi laptop ya beda-beda tombol F1 bisa F2 atau bisa juga F8 bisa bisa pakai Dell lain-lain ya harus dikari sendiri sampai berhasil menemukan menu booting atau bios setting nya bios setting lumayan lama ya untuk AMD ini memang lelet untuk AMD jenis X1 baik itu all in one nya apalagi laptop nya untuk jenis AMD yang prosesor prosesor nya hanya 1,3 GHz dengan RAM nya cuma 2 ya jadi segala-galanya pasti lambat ini harus bersabar pemiliknya untuk menggunakan speak spesifikasi untuk jenis pc all in one atau laptop jenis AMD E E 1 sabar nanti tidak bisa dipaksa karena memang otaknya segitu ada juga yang memang kalau lambat ini yang hang harddisk nya mati yang error biasanya atau RAM nya yang sudah tua tapi untuk ngecek apakah error atau memang lambat kita coba di keyboard kita tekan tombol shift kapslock biasanya kapslock ya apa merespon apa tidak ya oke merespon ya oke berarti memang harus ditungguin ya harus sabar ini tidak bisa digenjot genjot nah dia sudah masuk ke window kita tunggu dia sedang booting window ya booting window yang pertama kali ya rata-rata memang lambat biarpun itu komputernya speknya tinggi tetap lambat karena dia harus konfigurasi dulu dengan hardware yang ada di PC ini di perangkat ini nah jadi lama ya untuk booting yang pertama jelas lama kita tunggu saja nah sudah ya sudah sampai nah jadi ini regional setting kita isi mau Indonesia mau India ya terserah ya sesuai dengan daerah kita tapi karena Kalimantan ini dekat dengan Brunei supaya nanti waktu jamnya itu tersetting sesuai ya dengan jam kita ya kita pakai Brunei tapi kalau pakai Indonesia bisanya ikut Jakarta tapi tidak masalah juga nanti bisa di setting lagi masalah kita setting lagi biarlah kita pilih Indonesia saja dulu ya kita yes nah tunggu lagi untuk keyboardnya kita pilih US ya US 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 ini kita skip saja biar bawaan the pole dari window oke ini kita skip saja biar nanti kita setting setelah hidup ya usah kita aneh dulu setelah berhasil yang lain lainnya baru kita setting ulang gampang itu ya PC nya kembali restart setelah setting tadi dia merestate restart yang keberikutnya PC meminta untuk masukkan nama pengguna kita masukkan nama orangnya nama orangnya host 0 host 0 oke host 0 sudah kita next hello next 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 oke password biar tidak usah diisi nanti pakai password ya walaupun dia minta password ini tidak usah ya nanti bisa dia ngisi sendirilah password itu nanti kan bisa juga ditambahkan nanti belakangan juga bisa jadi biar jadi lewati ini kita lewati juga kita terima aja ya ini hidup yang pertama kali window ya jadi banyak yang harus dia konfigurasi ini ini kita tunggu sabar 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 nah hore ya hore berhasil jadi window sudah berhasil kita instalasi dan ini adalah bawaan the power dari window dan ini sudah siap pakai kita tinggal install aksesoris yang diinginkan aplikasi aplikasi yang diinginkan oleh pengguna komputer ini misalnya microsoft office ya musik editor dan lain-lain nah untuk mempermudah ini kita setting dulu kita tampilkan dulu my pc nya my komputernya supaya bisa mengeksplore komputer ini selain menggunakan tombol ini kita klik kanan ya untuk setting nya personalize ya ini nah kita tunggu nah kemudian apa ya tema temanya kita pilih icon icon desktop ini pada bagian temanya kita tampilkan komputer nah oke udah oke atau apply sama ya ini setting setting dasar window ya setting dasar untuk window disini juga kita setting text manager nya oke lama ya maklum ini window nya kita perpanjang nah ini startup ini nanti untuk mematikan aplikasi aplikasi yang tidak terpakai pada waktu komputer hidup nah jadi ini dependernya kita matikan saja juga ini nanti akan memperlambat ya ini juga ya kita matikan saja oke sudah mati ya apapun yang tidak perlu hidup pada saat komputer to restart kita matikan disini nah kita mau memeriksa ini komputer bagaimana kondisinya disini apakah dripper sudah terpasang semua maka kita lihat di property kita cek di property komputer ini dpc manager kita lihat di dpc manager apakah dripper berhasil terinstall kalau drippernya ada yang masih belum terinstall harus kita perbaharui oke kita tunggu lama ya maklum nah ternyata ada satu yang tak terinstall ya berarti ini mungkin pci apa ya berarti harus kita install dengan plus disk lagi dripper update nya oke kita nanti bentar ya kita periksa lagi untuk speak komputer ini AMD E 1 6010 RAM nya 2GB ya prosesor nya 1,35 oke kita install dripper nya dulu nah karena dripper nya ada satu yang belum terpasang tadi ya kita install dripper update nya melalui plus disk juga ini yang lama punya saya ini 2011 ya mudah-mudahan ada ya oke nah sambil menunggu ini kita bisa mengganti tampilan ini bawaannya ada disini untuk mengganti kalau bosan ya untuk tampilan gambar desktop nya bisa kita ganti nah bermacam-macam pilihan itu aja yang ada kalau mau tambahan kita download harus kita install ya oke sudah oke oke itu aja ya untuk ini dasar-dasar penggunanya itu aja nah kemudian mungkin kita perlu setting sedikit ya untuk meringankan komputer pelanggan kita kita harus buka kontrol panel ini ya buka kontrol panel dimana ya oke kita bereskan ini dulu ini belum ada exam apa namanya chrome nya belum ada ya jadi biar dikeluarkan aja nih oke nah tunggu itu sambil nunggu itu kita setting dulu kita cari kontrol panel berarti kita cari kontrol panel nya disini oh ada settingnya tadi ya kita setting disini mana tadi ini nih setting nah kita akan coba untuk menghilangkan ini language untuk menginstall bahasa ya kalau mau bahasa Indonesia security security nya kita matikan gimana caranya mematikan security kita lihat window update nya biar dimatikan ya jangan dihidupkan dependernya juga kita matikan jangan dihidupkan ada ada lagi ini setting apa ya nah ini security ini tadi sudah tadi ya adspend option pokoknya sesuatu yang tidak dipakai kita matikan